Membangun rumah dari kaca mungkin terdengar aneh. Tetapi dengan tulangan fiberglass, hal itu sepenuhnya memungkinkan. Jauh dari kata rapuh, batang-batang ini cukup kuat untuk menopang jembatan raksasa dan gedung penjakar langit. Setiap tahun jutaan ton material baru ini diproduksi, membuka kemungkinan baru dalam konstruksi modern. Namun inilah pertanyaan besar. Bagaimana helayan kaca setipis rambut manusia dapat diubah menjadi batang padat yang bobotnya hanya seperempat dari baja. Namun cukup kuat untuk bertahan selama puluhan tahun. Mari ikuti perjalanan dari butiran pasir kecil hingga menjadi salah satu material bangunan paling menjanjikan abad ke-21. Fiberglass rebar dibuat dari dua komponen utama. Serat kaca yang ditarik dari pasir silika, resin polimer epoksi yang mengikat dan memperkuatnya. Kombinasi ini menciptakan material yang tidak berkarat, bahkan dapat bertahan dalam air laut hingga 50 tahun tanpa kehilangan kekuatan. Sementara baja biasa bisa mulai korosi hanya dalam beberapa bulan. Fiberglass rebar terutama dibuat dari serat kaca dan serat kaca berasal dari silika. Banyak orang mengira pasir biasa sudah mengandung silika, tetapi kenyataannya hanya pasir dengan kemurnian hingga 99% silika yang dapat memenuhi standar industri kaca dan konstruksi. Pasir kuarsa berkualitas tinggi ini tidak berasal dari pantai atau gurun, tetapi dari tambang terbuka raksasa. Di tambang tersebut, lapisan batu kuarsa begitu keras dan padat sehingga mesin biasa tidak dapat memecahkannya. Itulah sebabnya insinyur menggunakan bahan peledak industri dalam proses yang diperhitungkan dengan cermat. Setelah ledakan, batuan raksasa pecah menjadi potongan lebih kecil. Ekskavator besar dengan cepat mengangkut pecahan batu tersebut ke truk tambang. Dari sana, bahan mentah dibawa ke fasilitas penghancuran utama. Di tahap ini, penggiling industri bertenaga tinggi bekerja tanpa henti, menghancurkan batu menjadi bitiran pasir yang lebih halus dan seragam. Pasir silika yang telah diproses ini menjadi fondasi penting untuk produksi fiberglass. Meskipun sudah dihancurkan, pasir ini masih belum mencapai kemurnian yang dibutuhkan. Karena itu, pasir dikirim ke sistem pencucian modern yang mampu memproses hingga 220 ton pasir per jam. Proses dimulai ketika truk berat menurunkan pasir ke dalam hopper besar, yang kemudian mengalirkannya ke sistem pembersihan bertahap. Titik pertama adalah ayakan 30 mesh untuk menyaring partikel yang terlalu besar. Hanya pasir paling halus yang lolos dan masuk ke ruang pengadukan bertekanan tinggi. Tempat air bertekanan jarum membersihkan butirannya selama sekitar 15 menit. Campuran pasir dan air kemudian turun ke sistem pemisahan spiral. Memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel logam yang lebih berat. Setelah dikeringkan, pasir dikemas dalam karung 22 kg dan dikirim ke pabrik pembuat fiberglass. Ini adalah pabrik fiberglass terbesar yang menghasilkan lebih dari 500 ton fiberglass per minggu. Setelah pasir silika murni tiba di fasilitas penyimpanan, bahan tersebut dicampur dengan komposisi 70 hingga 75 persen silika, 15 persen natrium karbonat, 10 persen kalsium karbonat. Rasio ini menurunkan titik leleh silika dan meningkatkan ketahanan fiberglass. Semua bahan disaring untuk menghilangkan kotoran sebelum masuk ke proses utama. Bahan lalu diangkut dengan konveyor yang mampu memindahkan ratusan ton per jam menuju area pencampuran. Di zona pencampuran, batch diaduk oleh pemaduk kecepatan tinggi untuk memastikan setiap butir pasir benar-benar bersih dan tercampur merata. Campuran kemudian masuk ketung kugas raksasa dengan suhu mencapai 1600 derajat Celcius, lebih panas dari lava vulkanik. Setelah stabil, campuran dituangkan ke dalam wadah khusus dan dilelehkan selama sekitar 24 jam hingga berubah menjadi kaca cair yang mengalir seperti lava. Kaca cair ini kemudian ditarik melalui alat bernama bushing, dasar logam paduan platinum yang memiliki ribuan lubang mikroskopis. Dari sinilah serat kaca terbentuk dengan diameter hanya 5 hingga 25 mikron, jauh lebih tipis dari rambut manusia. Proses harus berjalan 365 hari tanpa henti, karena jika berhenti, serat akan memadat dan merusak mesin. Ribuan filamen gelas dikumpulkan menjadi helai besar dan didinginkan dengan semprotan air bertekanan tinggi. Kulungan fiberglass ini adalah bahan setengah jadi untuk pembuatan fiberglass ribar. Roving tersebut direntangkan sejajar dan dipandu masuk ke dalam bak resin polimer, epoksi, atau pet daur ulang. Resin meresap hingga teinti serat, melindunginya sekaligus mengikatnya menjadi satu masa yang kuat. Serat berlapis resin kemudian ditarik melalui cetakan bundar yang membentuknya menjadi batang ribar lengkap dengan rusuk-rusuk permukaan. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, batang masuk ke oven penyembuhan dipanaskan, lalu didinginkan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk menstabilkan bentuknya. Terima kasih telah menonton! Setelah pemeriksaan kualitas, batang dipotong sesuai panjang pesanan dan dikemas untuk pengiriman. Setelah lulus, produk dipotong, dibundel, dilabeli, dan dikirim ke proyek konstruksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!